Di pokok masyarakat ini, tapi cari ini. Rumah yang roboh ini milik pasangan Soekarnadi dan Sireati, warga Kelurahan Pojok Kejamatan Mojoroto, Kota Kediri. Rumah yang dihuni oleh keluarga tersebut dibangun oleh pemerintah Kota Kediri dari Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumu atau RSDK. Program ini dilakukan rutin setiap tahun sekali dan setiap kelurahan mendapatkan jatah lima rumah yang diperbaiki. Namun fakta di lapangan, bahan bangunan pada Program Pembangunan Rumah untuk warga miskin ini kualitasnya sangat jelek. Padahal bangunan tersebut baru direnepasi bulan November 2012 lalu. Namun baru tiga bulan telah roboh rata dengan tanah bagian belakang rumah. Dapat bantuan 10 juta gitu, tapi uangnya yang pegang kelurahan. Yang ngelola itu ada kelurahan. Bangunnya Juli, terus tiga bulan jadi saat tepatnya tiga bulan ini ambruk ini. Setelah dibangun itu kondisinya gimana? Masih bocor. Yang sini yang tengah ini bocor semua. Masih bocor semua. Terus tadi pagi jam setengah, jam 6.30 itu patah, terus ambruk gitu pagi tadi. Kini pemilik dibantu tetangga hanya bisa mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Sementara pemilik rumah hanya bisa berharap kepada pemerintah kota Kediri segera memperbaiki kembali rumahnya yang roboh karena sudah tidak bisa ditempati lagi. Dari Kediri, Candak Adi Surya melaporkan.